Jadi ini kamarnya Motowiv di Mekah saat ini, di saat pandemi Ini kan satu bulan 500, ini ada uang 500, jadi bisa untuk mencukupi bayar kontrakannya Mungkin kepada Antum saya serahkan ya Jujur, dengan uang ini kami sangat membutuhkan Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah atas segala ni'mat yang Allah berikan kepada kita semua Ni'mat, iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan bersilaturrahim ke tempat kontrakannya Teman saya, seorang Motowiv, pembimbing jama' umrah dan juga jama' haji Yang berada di kota Suci Mekah Nah, kita akan melihat seperti apa tempat tinggalnya para Motowiv di saat era pandemi COVID-19 ini Karena kabarnya beliau sempat pindah kontrakan dan Dan saya sudah dengan teman saya ini, Ustadz Abdul Aziz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya ahi? Alhamdulillah sehat Anda mau main ke rumah antum, boleh nggak lihat-lihat ya? Boleh, sangat boleh Boleh, ya Nah, ini ahi Di sini tempatnya ahi ya Masya Allah, Masya Allah Ini kok, ini ahi ditutup ahi Mau masuk ya? Iyalah Oh, sini, bukan yang di situ, di sini Ini rumah Ini ngerjain ahi, Udi Tersesat apa sih? Anda kira ini bagus banget kan? Ini mudirnya di sini Oh, busnya di sini ya? Yang punya kontrakan ternyata di sini Oke Kalau yang tempatnya antum ke sini? Di sini sama teman-teman semua di sini Di sini Ini apa ahi? Kok banyak barang di sini? Nah, ini barang-barang waktu kita di tempat yang lama Sebelum pindahan Jadi pindahan itu dibawa ke sini semua Dikarenakan di sini sangat sempit Terlaksa ditaruh di luar Oh, iya, iya, iya Assalamualaikum Ini aku, Udi, kita lihat Di atasnya ini Menggunakan seng Seng Biar pinggang dan ayam ya Ya, salam ya Jangan seperti itulah Oke, Aki Ayo, balik Boleh ya, kita lihat-lihat ya Masya Allah Ini Ih, ternyata Sengnya bukan hanya di situ, Aki, Udi Terus ini ke sini Ke atas ya Ini panjang nih ya Mau diperhatikan pintunya dulu Oh, kenapa ini? Ini pintu ajaib Ini apa ini kok langsung ketemu sama kompor ini Ini dapur langsung Oh, jadi dapurnya di sini Beda dengan yang di Indonesia Dapurnya ada di depan Oh, ini ada Ini dipakai enggak ini? Ini dipakai Kok ada di atas Ini berarti Ini merupakan Apa anak mana ya Bisa dikatakan Mesin cuci Yang sangat unik Kenapa uniknya? Ini kenang-kenangan Makanya taruhnya itu Di atas Ya, di atas Mungkin dari tempat yang pindahannya Antum ya Yang di sana dulu ya Oke, ini anak masuk boleh ya? Boleh, silakan Assalamualaikum Silakan Silakan Saya Alhamdulillah Saya Kan menurut juga Masya Allah Ini kita duduk ya Enggak apa-apa ya Silakan Ini dikarenakan Enggak ada kerjaan ya Berapa waktu itu Sewanya? 10 ribu Satu tahun Real 10 ribu Real Satu tahun 10 ribu Real Itu sekitar Empat puluhan Juta ya Kalau dirupiahkan Nah, kalau di sini Berapa? Di sini Alhamdulillah Itu 6 ribu Satu tahun Jadi, setiap bulannya Itu 500 500 real ya 500 real Jadi, seperti ini Tapi di atas tadi Kan Seng-seng ini Kok beda lagi ya? Ada silingnya Oh Jadi, biar terlalu panas ya Iya, biar gak terlalu panas Dan Pemandangannya itu Agak asik sedikit Iya sih Lebih bagus Nah, ini Aki Anda mau nanya kantum ya Iya Kantum memang Sebelumnya di sini Pak, bareng juga Sama Ustadz Abdul Aziz Kalau sebelumnya Bareng beliau Cuma Karena saya sudah berkeluarga Beristri Yang sudah punya anak Jadi Keluar Keluar Rindah ke sini Dan dulunya pun Beliau yang cariin tempat ini Oh, berarti Antum duluan dong Yang ke sini Iya Kamarnya Antum? Di sebelah sana Jadi dua kamar Boleh Lihat? Ya, persilakan Mari Oke, oke Mohon maaf ya Ini jadi benar-benar Kehepo Nah ini ya Jadi ingin tahu semua Nah, ini 500 berdua Ini apa bagaimana? Iya betul 500 berdua Kalau ini kamar mandi ya? Kamar mandi betul Berapa kamar mandinya? Satu Hanya satu Ini kamarnya ya? Iya betul Antum punya anak Ayo dong Antum masuk dulu Anak Jadi berjilakan Mohon maaf ini Berantakan Ustaz Namanya ada anak kecilnya Iya Iya Masya Allah Masya Allah Oke Oke Akhir Iya Nah Anak kira itu Masuk ke sana Masih ada kamar lagi Jadi memang berdua Apa? Dua kamar ya? Dua kamar Hanya dua kamar Oke Oke Uwe Ustadz Adam Sudah Siap nih Diwancarai nih Gimana Afi? Kamar sehat? Alhamdulillah Masya Allah Ini Ustaz Aziz Boleh saya lihat juga Ke kamarnya Antum ya? Silahkan Ini lagi merantakan Ini Ini berdua ya? Berdua Laki-laki semua Oh gak ada TV Akhir ya? Ya gak ada Masya Allah ya Kitab-kitabnya ini Kalau ini AC AC Jemaat Haji Insya Allah Yang reguler Gak AC dengan AC Kayak gitu ya Iya Kasusnya kok cuma satu Kan Antum berdua? Yang itu Teman saya itu Gak biasa pakai kasur Katanya Gak bisa tidur Kalau ada kasur Oke Oke Jadi ini kamarnya Motowif di Mekah Saat ini Di saat pandemi Iya Lucu ya Kita ngobrol-ngobrol yuk Kedepan Ya mari silahkan Yang nyariin tempat ini Awalnya Antum ya Iya Antum waktu nyariin Apakah sudah disini? Masih belum Masih belum Belumnya itu Semua disana ada Kurang lebihnya 7 orang Termasuknya Ini Akhi Berobin Ini dikarenakan Ini Berkeluarga Berkeluarga disini Terus terpaksa Harus keluar Keluar Oh jadi Antum Pertamanya Hanya berdua Sama istri disini Nah kalau yang Tempat ini Akhi Kosong dong berarti Iya kosong Gudang Barang-barang Penyempanan lah Sekarang kan kita Sudah gak ada Jemaah umroh Jadi kan Untuk penghasilan Sudah gak ada Nah Antum sendiri Bagaimana untuk Bayar lampu Ya termasuk Kamar Untuk makan Seperti itu Berawal dari Bulan Maret ya Jadi kita semuanya Stop kerja Kemudian Mencoba untuk Menunggu Itu kan cerita awalnya Begini ya Besar kemungkinan kan Pada saat itu Akan dibuka Kembali lockdown Gak lama gitu kan Gak lama Kabarnya Sebelah sejatu Kita Kita tunggu Sampai Hari ini Jadi belum Belum ada Kesempatan untuk Kerja Iya Menjadi rutinitas Kita sehari-hari Untuk pendapatan Jadi Kami itu Adu skill Jadi Berusaha untuk Banting setir Bagaimana itu Awalnya tadi kita Tour guide Ya kita Kerja Sebisanya Jadi Teman-teman Yang mempunyai skill Supir Ya dia Supir Yang Yang kebetulan Dapat kerja di Restoran Mereka kerja Restoran Itu sebagian Teman-teman Paramutoif yang lain ya Untuk teman-teman Saya sendiri Disini ya Seperti beliau Ustaz Adul Aziz Iya Kemudian Ustaz 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 Dijamah Kalau kita itu Bahasanya Nyanduk Itu bahasa Madura Bahasa 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 Indonesia Bekam Bekam Iya Dengan skill mereka Mereka kerja itu Masya Allah Kadang Ada yang Minta bijet Ya dengan Sebisanya Dengan semampunya Kita bijet Tau lah Orang Saudi itu Artinya Enggak Enggak harus Kita punya skill Pinter banget Enggak Asal bisa Mijet aja Yang penting Enak dirasa Oh jadi Antum Bisa untuk Bekam ya Alhamdulillah Bisa Alatnya ada gak Ada Boleh Ana lihat ya Nah Ana mau lanjut Nanya lagi nih Dengan Hanya Kayak Bekam Apakah Itu mencukupi Untuk bayar lampu Makan Dan juga bayar Tempat ini Oh Tetap bersyukur ya Intinya itu Kalau cukup sih Kayaknya belum Artinya dengan pendapatan Hasil dari Bekam Atau Mijet Yang hanya Kadang Jadi gak Setiap hari Ya Mungkin Dibilang cukup Untuk Makan saja Untuk Sewa rumah Belum Nah Dengan itu Kita Berusaha untuk Mencari Pekerjaan yang lain Di antaranya Ya kadang Ada Juma'ah Yang kadang Minta tolong Untuk Badal Umrah Misalkan Masya Allah Itu yang pertama Jadi Juma'ah Umrah Juma'ah Umrah Yang pernah dibawa ya Betul Jadi artinya Antara kita Sudahkan saling kenal Jadi Mereka Mengamanahkan Kepada kita Kita pun Melaksanakan Yang sudah diamanahkan Amanah Badal Umrah Itu yang pertama Yang kedua Kadang ya Jadi ada Dari teman-teman kita juga Ustaz Abdul Aziz Kemudian Dari saya juga Kadang ada teman itu Apa Juma'ah Yang Mempercayai Kepada kita Untuk Apa ya Kalau bahasa Kami itu adalah Hataman Al-Quran Masya Allah Untuk doa Untuk keluarga mereka Keluarga yang sudah meninggal Kayak gitu ya Ada sebagian juga Juma'ah yang nyuruhnya Baca Al-Qurannya itu Khotmil Al-Quran Kemudian doa-doa yang lain Sepertinya kita Ke Masjidil Haram Jadi minta didoakan Ke Masjidil Haram Ada yang di depan Ka'bah Masya Allah Masya Allah Jadi dengan itu Untuk bisa menyambung hidup Di saat era pandemi ini ya Ya begitulah Tapi itu masih belum menentu Akhi ya Itu kan Betul Betul Jadi intinya Kita Sistemnya itu Bertahan Jadi bertahan hidup Bertahan duduk di Saudi Untuk Kemudian Kedepannya Kita gak tau kan Kalau keadaan Di Disini itu Kembali kondusifnya Sampai kapan Jadi kembali Saya sampaikan Kita bertahan disini Iya Untuk ngirim gak ada Dari ini Keluarga Anak istri Antum ada anak istri kan Alhamdulillah ada Gimana gak minta kiriman Yang namanya orang tua Kerja di luar negeri Iya betul Tapi ya Kembali lagi Jadi untuk Untuk biaya mereka Uang yang ada di Indonesia Sisa uang yang kemarin kita kirim Yaitu yang mereka makan Jadi untuk Untuk Kita sendiri disini Cari Cari Misalnya tadi Kita lihat teman-teman Ada yang buka Ada yang ngejut Ada yang ngejut Dan sebagainya Mana Aki Ini untuk bekamnya Ini untuk alat bekamnya Seperti ini Yang buka Yang buka Yang buka Kayak ini Masya Allah Nah Untuk bekam ini Berapa biasanya Antum ngasih tarif Apa bagaimana Ya kalau Biasanya itu ya Untuk pembiayaan bekam Kalau Satu badan Kurang lebihnya 13 Botol Kayak ini Berapa itu Biasanya kalau Orang Arab esli 100 real Tapi kalau Ajin Nabi Pendatang Pendatang Ada yang 50 70 Jadi gak Narget kalau pendatang ya Gak narget Soalnya senasib Seperti kita Saling membantu Istilahnya ya Masya Allah Masya Allah Ini Aki ya Dua kamar ini 500 real ya Iya betul Satu bulannya Satu bulan Nah Aki Kalau Tempat antum Berapa Sewanya Kalau Saya kan tinggal Di Sarek Mansur Alhamdulillah Di tempat Saya itu Untuk Tahunannya Gratis Masya Allah Kok bisa Karena Rumah itu adalah Rumah Wakof Masya Allah Rumah Wakof Al-Bakfi Yang mana Rumah itu Dulu Mungkin Bukan dari saya Karena saya Cuma Dipanggil sama temen Suruh Tempat-tempat tersebut Dan temen saya Sudah pulang ke Indonesia Jadi gantian Kalau Saya mau pulang Saya panggil siapa Nah itu boleh Tempat Tempat di situ Besar gak Aki Ya lumayan lah Satu kamar Satu ruang tamu Dapur Sama toilet Ya tapi ya rumah-rumah Udah model rumah tua Rumah tua Iya Oh iya Besok-besok Anak mau main gak apa-apa ya Betul Betul Masya Allah Jadi seperti itu Aki Uhuti Nasib para motowif Karena tidak adanya Jemaah umrah Dan juga jemaah haji Tempat tinggalnya Ya seperti ini Dan bagaimana Kisah mereka Untuk bisa Menyambung hidup Dan Untuk kedepannya ini Masih belum tentu Apa yang nanti Untuk dimakan Dan untuk bayar lampu Kemudian Sewa rumah Ya semoga Akhi-akhi semuanya ini Allah berikan Kesabaran Kekuatan Semoga Rizkinya Lancar semua Dan sebelum Saya mengakhiri Akhi Ini ada sedikit Amanah Yang ingin Saya sampaikan Untuk antum Setidaknya Mungkin bisa Ya berguna lah Meskipun Hanya satu bulan Ini bukan dari Anak pribadi Tetapi ini Dari salah satu Subscriber Dan juga ada Dari follower Kalau antum ini Masya Allah Sudah gratis tempatnya Ya Masya Allah Baik akhi Ini kan Satu bulan 500 Ini ada uang 500 Jadi bisa Untuk mencukupi Bayar kontrakannya Mungkin Kepada antum Saya serahkan ya Ya ini Terdua Dan mungkin Bisa sekaligus Oke Dan sekaligus juga Mendoakan Buat donatur Yang Mau berkenan Memberikan sedekah Kepada para motowift Yang berada di Kota Suci Mekah Pertama Saya sampaikan Terima kasih Kepada Donatur Yang telah Menyembangkan Rezekinya Kepada kami Jujur Dengan uang ini Kami sangat Membutuhkan Mudah-mudahan Harapan kami Antum Yang telah Ikhlas Memberikan Rezeki Yang antum Berikan kepada kami Kami doakan Allah Allah Ganti Dengan yang Lebih banyak Lagi Amin Kemudian Yang kedua Mudah-mudahan Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk kembali Berzirah ke Kota Mekah Dan Matinah Amin Amin Mungkin Itu saja Baik Akhi Terima kasih Ya sekali lagi Semoga Bermanfaat Dan Semoga Nanti Yang lain juga Bantu Untuk Mendoakan Para Donatur Amin Dan Saya pribadi Juga mengucapkan Terima kasih Buat Teman-teman Di sini Sudah Memperkenankan Saya Datang ke Tempat ini Dan kita Alhamdulillah Dapat Bersilaturahim Dan juga Buat Akhi Uti Yang telah Menyumbangkan Sedekah Buat Teman-teman Para Motowi Kepada Para Petugas Kebersihan Di Masjidil Haram Dan juga Kepada Para Petugas Kebersihan Di Pinggir-pinggir Jalan Kota Suci Mekah Saya Mengucapkan Banyak Terima kasih Atas Kepercayaannya Dan Barusan Itu Merupakan Salah Satu Dokumentasi Untuk Membuktikan Bahwa Amanahnya Akhi Uti Telah Kami Sampaikan Kepada Teman-teman Para Motowif Yang berada Di Kota Suci Mekah Dimana Mereka Saat ini Karena Sudah Tidak Adanya Jema'um Raja Mahaji Jadi Tidak Ada Aktivitas Kegiatan Sampai Mereka Pindah Tempat Meskipun Awalnya Tempat Ini Gudang Tapi Disewakannya Berapa 500 Rial Sekitar 2 juta Rupiah Baik Akhi Uti Semoga Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Akhi Uti Silahkan Share Akhi Uti Bagikan Saya Suka-suka Ke Sosial Media Seperti Grup Whatsapp Facebook Dan Sosial Media Yang Lainnya Baik Dari Kota Suci Mekah Kami Mendoakan Semoga Akhi Uti Yang Like Komen Membagikan Dan Subscribe Berlangganan Channel Kami Semoga Bisa Segera Melaksanakan Ibadah Umrah Dan Ibadah Haji Amin Terima kasih Assalamualaikum